Terima kasih. 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 di mana-mana, ya, kita akan berpikir lagi lebih luas lagi gitu, Pak. Ya, sementara ini kita jalanin dulu, nah, tapi kita buka juga salar-salar transportasi ke daerah-daerah, jadi menghubungkan kota-kota provinsi dengan keempatan. Dan ini masih, kita masih punya peluang mungkin 10 tahun sampai 15 tahun ke depan kita masih punya peluang untuk transportasi daerah. Dan Cipat Nanti mempunyai konsep adalah transportasi daerah terpadu, jadi tidak hanya untuk transportasi shuttle travel-nya saja yang kebetulan berkompetisi langsung dengan PT. Kretari, ya, tapi kita juga punya desparawisata yang bersifat turism, ya, bisnis turism, terus juga kerental kendaraan untuk company-company, juga bisnis karbonya, ya, juga untuk bisnis taksinya, ya. Beberapa bisnis yang kita kelola dalam 7 DBC atau 7 line bisnis yang masuk di unit transportasi terpadu ini merupakan sinergi, gitu, Pak. Merupakan sinergi, jadi shuttle travel merupakan pelompok di depan, tapi bisnis-bisnis lainnya itu menunjang. Tapi pada titik tertentu, bisnis menunjang ini bisa jadi bisnis inti, gitu, suatu hari. Nah, itu kita lakukan juga dengan tadinya PT. Cipanganti Cintra Geraha itu hanya satu PT awalnya dari tahun 1994 hingga kita bawa pabrik sampai dengan tahun 2013 tadi, bulan Juri, itu sebetulnya hanya satu PT dengan lima divisi anak, lima divisi usaha. Nah, tapi kita berpikir, karena kalau utamanya ini dicampur-agut begitu kan nggak bisa fokus, gitu. Ya, jadi kita waktu itu lakukan speed-off. Divisi shuttle travel, tourism bus, sama tour etiqueting itu maksudnya ke PT. Starlight. Terus, rental mobil, sama kargo itu kita bikin satu divisi terpisah namanya PT. Transportasi Limpas ke Indonesia. Aksi, kita bikin PT. sendiri, disebutnya PT. Grand Transportasi Sejahtera. Terus, divisi persewa malam berat, kita bikin PT. Cipanganti, have equipment. Dan terakhir, untuk bidang batu barang, khususnya tradingnya kita bikin PT. Cipanganti, Inti Resources. Nah, inilah yang pada saat kita bawa pabrik, yang satu PT ini kita bikin spin-off jadi lima anak perusahaan di bawahnya. Nah, diharapkan nanti dengan lima anak perusahaan ini, masing-masing lini usaha ini akan berkembang sesuai dengan kompetensinya dan pasar yang akan dia buka, gitu. Ya, mungkin begitu Pak, transformasi yang dia lakukan. Saya melihat keragaman Pak di bidang usahanya Pak ya. Bagaimana Bapak men-siriatikan, mengintegrasikan, mengkoordinasikan bidang-bidang itu Pak? Apakah ada kiat tertentu supaya tidak jalan misalnya berlawanan arah atau berbeda arah dan sebagainya? Bagaimana ini ada kiat yang bisa di-share Pak? Ya, memang masing-masing jenis usaha transformasi darah terkadu ini memang punya karakteristik sendiri. Ya, jadi kita fokus kepada shuttle and travel karena ini merupakan bisnis inti ya. Nah, sementara yang lain ini adalah bertumbuh perlahan mengikuti dari perkembangan bisnis yang dibuka jaringannya itu sendiri. Kan jaringannya ini semakin lama, semakin luas. Nah, bisnis-bisnis yang menghidup kepada shuttle and travel ini dia berkembang perlahan, lebih perlahan. Lebih perlahan, sambil mencari bentuk yang tepat gitu. Ya, sambil mencari bentuk yang tepat. Nah, dalam perjalanan waktu tentunya bisnis ini akan semakin matang. Ya, kesulitan di lapangan memang dihadapin ya. Khususnya tadi seperti juga Pak Bimo sampaikan adalah ujung-ujungnya tetap semua itu yang untuk menenangkan bisnis ini adalah human capital ya, SDM ya. Memang betul sekali. Karena dengan span of control yang sedemikian luas tentunya juga monitoring, terus audit segala macam ini kan perlu perhatian khusus gitu disini. Ya, banyak hal kejadian bisa terjadi dengan span of control yang demikian luas gitu. Tapi itulah bisnis yang sebagian dihadapin ya. Kita harus survei, kita harus mengupayakan supaya itu tetap harus maju dan harus bisa terantasi gitu. Terima kasih Pak.